Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Amung Minor pada bagian ini kita akan melakukan editing dasar menggunakan Pegas Pro yaitu bagaimana memasukkan klip ke timeline memotong, menggeser, menggulung, dan transisi oke langsung saja setelah Pegas Pro nya terbuka ada beberapa cara untuk memasukkan klip cara pertama kita bisa langsung ke jendela explorer untuk memilih klip kita cari di folder mana klip yang akan kita edit itu disimpan lalu klik 2 kali untuk memilih dan secara otomatis klip sudah masuk ke timeline bila kita ingin melihat dulu preview klip dari explorer sebelum ke timeline kita bisa drag klipnya ke jendela trimming baru kemudian di klik 2 kali atau drag klip tersebut ke timeline cara kedua kita ke toolbar disini ada pilihan open atau bisa juga langsung klik CTRL dan O pada keyboard kita pilih klip yang akan kita masukkan di folder mana disimpannya lalu klik dan klik open maka otomatis klip tersebut masuk ke timeline cara ketiga kita bisa buka data di komputer langsung kemudian setelah klip yang akan kita pakai dipilih langsung saja di drag ke timeline dan cara yang keempat pada jendela track klik kanan pada mouse dan disana ada pilihan open klik dan pilih klip video yang akan kita masukkan disini juga ada pilihan insert track video dan track audio yaitu untuk menambah track track yang akan kita gunakan selanjutnya bagaimana kita memotong dan membuang sebagian klip yang tidak akan kita gunakan di timeline caranya mudah arahkan garis horizontal yang ada di timeline ke bagian yang akan kita potong kemudian klik kanan pada mouse pilih split atau bisa juga langsung dengan menekan tombol S di keyboard kita maka klip video sudah terpotong kemudian kita geser lagi garisnya dan klik S lagi maka terpotong nah pada bagian yang ingin kita buang ini kita klik kemudian klik delete pada keyboard maka bagian klip tadi akan hilang untuk menggeser klip video di timeline kita kita tinggal klik bagian klip yang akan kita geser tahan klik mouse sambil menggeser ke kiri atau ke kanan tapi ingat ketika menggeser track jangan sampai tanda kursor atau panahnya keluar dari track tersebut kalau itu terjadi klip tidak akan bisa menggeser jadi usahakan ketika menggeser klip yang ada di track video ataupun track audio panahnya tetap pada track tersebut nah selain memotong klip yang tidak akan kita pakai di timeline bila bagian yang akan kita buang ada di ujung klip kita bisa menggulung bagian tersebut dengan cara arahkan pointer atau panah ke ujung klip yang akan kita buang sampai terlihat kotak hitam kecil dengan tanda panah kiri kanan lalu klik mouse tahan dan geser ke arah klip video sampai batas yang kita inginkan selanjutnya kita satukan bagian-bagian klip di timeline dengan cara digeser dan untuk mendapatkan efek transisi dasar atau di shop kita bisa menyatukan ujung dari tiap klip tersebut sampai terlihat garis warna pink disana akan terlihat angka 1,00 pastikan automatic crosspage dan enable snapping di timeline toolbar dalam keadaan on caranya kita tinggal klik disini dan klik disini dan selanjutnya kita bisa gunakan efek-efek transisi yang akan saya jelaskan pada tutorial berikutnya ada satu hal yang harus kita perhatikan yaitu pane in dan pane out untuk mempercantik tampilan video kita pane in video biasanya pada awal video gambar tidak langsung terlihat tetapi gambarnya akan terlihat gelap dulu perlahan sampai terlihat jelas dan pada audio suara yang terdengar akan dari pelan dulu kemudian terdengar jelas dan untuk pane out kebalikan dari pane in dari gambar jelas dulu perlahan menghilang dan untuk audio dari suara pool dulu perlahan menjadi tidak kedengaran oke sampai disini dulu tutorial editing dasar di pegas pro yang bisa saya sampaikan semoga bisa berguna buat kalian yang belum tahu dan ingin mempelajari editing video menggunakan pegas pro untuk tutorial berikutnya bagaimana memasukkan dan mengedit teks jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru like atau dislike dan silahkan komen untuk video ini sampai jumpa di tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serio